Lebih besar kemungkinannya tidak terlaksana. Kenapa? Saya nggak lihat ada tanda-tanda bahwa pemilu itu disiapkan untuk kompetisi yang sehat. Karena Pak Jokowi sampai sekarang masih jadi endorser. Jadi dia baru terlaksana kalau Pak Jokowi berhenti jadi endorser, itu sebetulnya. Jadi sebetulnya pemilu itu kan adalah tertib, ketenduhan untuk memihli. Kalau diganggu-ganggu oleh Pak Jokowi, ya itu artinya Pak Jokowi nggak ingin ada pemilu sebetulnya. Kan gampangnya begitu.